Adik-adik, mungkin sebelumnya kalian sudah mengetahui bentuk garis bilangan. Sebagai contoh, misalnya kita ambil angka 2. Pada garis bilangan, kita akan memulai dari 0. 1, 2, ke arah kanan. Titiknya di sini. Dalam video kali ini, bagaimana kita bisa mengambil 2 bilangan dan mencocokkannya dengan titik yang ada di diagram pada layar, kita memiliki koordinat 3,5. Bagaimana kedua bilangan ini direpresentasikan ke dalam diagram? Atau, dimanakah koordinat 3,5 diletakkan? Gambar ini adalah sebuah bidang koordinat. Dan kedua titik tersebut merupakan titik koordinat. Garis lurus mendatar atau horizontal adalah sumbu X dari bidang koordinat. Sedangkan yang tegak lurus atau yang vertikal adalah sumbu Y dari bidang koordinat. Lalu, dimanakah letak koordinat 3,5 pada bidang ini? Seperti biasanya, koordinat selalu dimulai dari sumbu X. Maka, angka 3 ini adalah koordinat sumbu X. Dari titik 0, kita bergeser ke titik 3. Ya, di sini titiknya. Pada titik ini, kita beri garis putus-putus. Jadi, berapapun nanti ada nilai Y-nya, nilai X-nya tetap 3. Sekarang kita lihat koordinat Y-nya. Pada koordinat 3,5, angka 5 terletak pada sumbu Y. Atau bisa disebut 5 adalah koordinat sumbu Y. Titik ini menyatakan berapa jauh kita naik ke atas dari sumbu koordinat Y. Kita mulai dari titik asal, yaitu 0. Kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat garis putus-putusnya di sini. Jadi, berapapun titik koordinat X-nya nanti, Y-nya tetap 5. Dari garis X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5, keduanya berpotongan tepat di titik ini. Titik ini mempunyai koordinat X, 3, dan Y, 5. Jadi, titik ini memiliki koordinat 3,5. Bagaimana dengan titik koordinat asal? Untuk mendapatkan titik pada sumbu X, kita memulainya dari 0, ke kanan atau ke kiri. Sedangkan untuk mendapatkan titik pada sumbu Y, kita juga memulainya dari 0, ke atas atau ke bawah. Dengan demikian, titik asal mempunyai titik X sama dengan 0, dan Y sama dengan 0. Jadi, koordinat titik asal yaitu 0,0. Ayo kita coba soal berikutnya. Kita akan menempatkan sebuah titik koordinat. Kita akan gunakan angka yang berbeda, 2,4. Tunda video ini dan tentukan titik koordinatnya. Baiklah, pada koordinat tersebut, bilangan pertama merupakan sumbu X. Karena kita mempunyai titik X sama dengan 2, berarti kita harus bergeser 2 langkah ke kanan. Bilangan kedua merupakan sumbu Y. Karena Y-nya sama dengan 4, berarti kita harus naik 4 langkah ke atas. 1, 2, 3, 4. Yap, disinilah koordinat 2,4. Ini koordinat X-nya, 2 langkah dari titik asal, dan ini koordinat Y-nya, naik 4 langkah dari titik asal. Kita coba contoh lainnya. Jika kita mempunyai titik di sini, berapakah koordinat dari titik tersebut? Tunda videonya dan pikirkan jawabannya. Kita memiliki 2 bilangan di sini. Akan diisi dengan koordinat X dan Y. Buka kurung, koma, tutup kurung. Bagian ini akan diisi dengan koordinat X dan Y. Kita hitung berapa jarak dari titik asal ke titik ini. Titik ini berada di titik keempat pada sumbu X. Maka, koordinat X-nya sama dengan 4. Jaraknya 1, 2, 3, 4. Empat titik dari titik asal. Sekarang, koordinat Y. Titik ini hanya berjarak satu titik dari koordinat X. Maka, titik koordinat Y sama dengan 1. Koordinat dari titik ini adalah 4,1. Jika ditarik garis lurus dari titik ini ke sumbu X, garisnya berada di koordinat Y sama dengan 1. Dalam menentukan titik koordinat, yang paling penting untuk diingat adalah, koordinat selalu dimulai dari sumbu X kemudian Y. Maka koordinatnya akan menjadi X,Y. Pada koordinat 4,1 tidak akan sama dengan 1,4. Karena jika kita menulisnya 1,4, posisi koordinatnya akan berubah. Misalnya kita balik menjadi 1,4, maka titiknya akan berada di sini. Ini titik koordinat 1,4. Nah, terlihat kan adik-adik, kalau 4,1 tidak sama dengan 1,4. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengingat bahwa koordinat harus selalu dimulai dari sumbu X kemudian sumbu Y. Terima kasih telah menonton!